Ini kita sebut sebagai cirrhosis hepatis Cirrhosis hepatis itu ditandai dengan adanya fibrosis pada hepat Ada sekitar neki Nah cirrhosis hepatis ini kita bagi dua Ada cirrhosis hepatis yang kompensata Ada yang dekompensata Kalau yang kompensata artinya apa? Artinya adalah dia memang sudah ada fibrosis pada parenkima hepanya Cuma dia masih bisa mengkompensasi kerusakan tersebut Artinya stigmatasirosisnya itu belum muncul Terus kalau stigmatasirosisnya belum muncul Kok bisa kita bilang dia cirrhosis? Biasanya ini ketahuannya itu secara tidak sengaja Misal pasirnya lagi MCU, medical check up, di USG abdomen Eh ternyata hepanya ada fibrosis Itu namanya cirrhosis hepatis yang kompensata Kalau dekompensata artinya apa? Sudah ada stigmatasirosis itu Stigmatasirosis yang palmar eritem Kemudian ginepomasia, telomelitans, kaput medusa dan lain-lain Nah itu pada yang dekompensata Kenapa orang bisa cirrhosis? Cirrhosis ini biasanya di awal itu dengan hepatitis Hepatitis kalau dia kronik dan tidak diobati Dia akan bergembang jadi cirrhosis Cirrhosis nanti bisa menjadi faktor risiko terjadinya Hepatosellular Arcinoma HCC atau hepatoma Nah kalau pada cirrhosis hepatis Kalau kita lakukan PF Biasanya heparnya tidak teraba Karena heparnya kan mengecil Tapi kalau sudah jadi hepatoma Biasanya dia membesar Kemudian pada perabaan Itu berbenjol-benjol atau bernodono Nah hepatitis itu bisa disebabkan karena Kalau di Indonesia kebanyakan infeksi hepatitis B Virus hepatitis B Tapi kalau di luar negeri Biasanya mereka itu karena konsumsi alkohol kronis Jadi alkohol Itu kan isinya etanol Nah etanol itu nanti kalau dihepar Dia bisa merangsang hepar untuk memproduksi lemak Sehingga heparnya ini kebanyakan lemak Yang kita sebut sebagai fatty liver Nah lemak itu sebenarnya adalah penyebab dari inflamasi Karena lemak itu kan ada efek inflamasinya Terus alkohol itu pun juga ada efek langsung terhadap panentim hepar Yang menyebabkan inflamasi Karena dia meningkatkan kadar dari radikal bebas Sehingga terjadi dalam inflamasi Nah inflamasi dari hepar kan namanya hepatitis Hepatitis ini kalau dibiarkan jadi cirrhosis Dari hepatitis ke fatty liver itu masih reversible Artinya apa? Kalau dia hepatitis Kalau dia stop alkoholnya Ke fatty liver Fatty liver stop alkoholnya sembuh Tapi kalau sudah sampai ke tipik cirrhosis Dia udah gak bisa balik lagi biasanya Bakasinoma Biasanya nanti pemeriksaan penunjangnya adalah dengan Alfa-fetoprotein Yang mana kadarnya itu lebih dari 400 nanogram biasanya Terus ada lagi toksin yang bisa menyebabkan Seseorang itu mengalami hepatoma Tanpa cirrhosis dulu Nah racunnya itu disebut dengan aflatoksin Aflatoksin ini katanya banyak terdapat di jamur-jamur dan kacang-kacang Terima kasih telah menonton